Akhirnya saya juga duduk bersilah, saya berdoa begini Tuhan Yesus, aku mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Samad saya yang hidup Saya bilang gitu, tiba-tiba badan saya seperti terangkat dan saya ada sesuatu yang lepas dari diri saya Padahal saya kan duduk bersilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Santri Gunung Pada video kali ini, kita akan mengupas Mengenai seorang wanita yang mengaku sebagai murtad Yaitu Ibu Fatima Sadiyah yang sudah, kalau di media sosial itu Paling lama satu tahun yang lalu, mulai tahun 2020 hingga sekarang Dia selalu aktif dalam menyerukan agamanya Akan tetapi, banyak di antara video-videonya yang menyinggung tentang ajaran-ajaran Islam Baik itu dia sendiri merasakan kejanggalan di agama Islam Padahal kalau kita yang tidak janggal ya Ataupun bahas mengenai hal-hal yang lainnya Dan itu kita biarkan mereka dan dia dan teman-temannya untuk membahas Al-Quran Karena kita tahu kalau semakin orang memperdalam Al-Quran Maka dia akan semakin dekat dengan petunjuk Allah SWT Dan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang membahas tentang Al-Quran Dan akhirnya masuk Islam setelah mengetahui kebenarannya Dan di video kali ini Saya akan mengupas persaksian yang menurut saya aneh sekali Dari Ibu Fatimah Sa'diah Yang sudah disampaikan satu tahun yang lalu Ini saya mengoreksi Mungkin ada pihak atau beliau kalau mendengar video ini juga tidak terima mungkin Atau mungkin saja menerima Sudah di-share di media sosial Saya kira beliau juga sudah tahu Bagaimana akibatnya kalau di-share di media sosial Pastinya kan konsekuensi untuk dikritik banyak orang itu Ya sangat wajar sekali Dan saya kira saya mengoreksi ceritanya juga dimaklumi Begitu Karena memang ada banyak sekali kejanggalan Ini saya sudah merangkum Sudah merangkum persaksian yang disampaikan oleh Ibu Fatimah Sa'diah Mulai awal hingga akhir Ini saya catat bagian yang sangat penting sekali Untuk dikupas, untuk dicari apakah itu masuk akal atau tidak Nah ini kita mulai Kisah Ibu Fatimah Sa'diah Mulai dari beliau menceritakan Bahwa dirinya adalah seorang muslim Di tanah Jawa Jadi dia ini orang Jawa Yang kita tahu Ketika dia di Jawa itu kan Ada banyak kejadian Kemudian dia berubah memeluk agama Kristen Nah ini menurut persaksiannya sendiri Dia itu dibesarkan oleh keluarga muslim Di lingkungan yang semuanya adalah muslim Selama hidupnya Ia belum pernah mendengar dan melihat agama Kristen secara nyata Ia diajarkan bahwa orang Kristen adalah kafir Dan tidak akan mendapat tempat di surga Ini menurut persaksiannya sendiri Saya tidak mengarang Jika kalian ingin mendengarkan persaksiannya di Youtube Itu banyak sekali kalian ketik Fatimah Sa'diah Bahkan di channel Youtubenya sendiri juga sudah ada Kemudian kita lanjutkan Jadi Fatimah Sa'diah itu mengenyam pendidikan Hingga sekolah menengah pertama di sekolah Islam Ia kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan ke jenjang sekolah menengah akhir Atau SMA Namun memutuskan untuk merantau dan bekerja Jadi lulus SMP dia langsung bekerja Selama mengenyam pendidikan di sekolah Islam Ia merupakan seorang murid yang kritis Ia selalu bertanya kepada gurunya terkait agama yang ia peluk Yaitu agama Islam Pertanyaannya begini Pak guru apakah kita semua umat muslim akan masuk surga? Tanya Fatimah Jawab gurunya Belum tentu Kemudian dia bertanya lagi Kalau begitu hanya Muhammad saja yang akan masuk surga? Dia tanya lagi Gurunya menjawab Itu juga belum tentu Nah ini emang gurunya yang mungkin dipermasalahkan itu ya Kemudian mendengar hal itu Ia pun mulai berpikir Jika demikian surga pasti kosong Ia menyadari selama ini di agamanya mereka jarang membicarakan surga Yang banyak mereka bahas ialah seputar neraka Ini entah di daerah mana kita juga tidak tahu Karena dia sendiri menutup-nutupi identitas ini Kemudian hal itu kemudian membuat ia merasa takut Sehingga ia tekun beribadah Ini anak SMP Anak SMP tapi sudah tekun beribadah Ia selalu berpikir hidupnya hanya seputar Ia dilahirkan, dibesarkan, dan menikah kemudian mati Mati Setelah mati masuk neraka Pikirannya itu ya itu tidak ada perkembangan Ini mungkin dia sendiri yang berpikir atau memang ajarannya seperti itu kita tidak tahu Tapi yang jelas tidak hanya sekedar itu ya dalam agama kita Kemudian hal ini menjadi ketakutan tersendiri bagi Fatimah Meski demikian pada saat itu Ia tidak pernah merasa sekalipun menganggap bahwa agamanya buruk Ia justru semakin penasaran dan ingin menemukan jawabannya sendiri Ini umur SMP Sekali lagi ini umur SMP Nah ia pun kemudian pergi merantau untuk mencari pekerjaan Dibarengi dengan niat menemukan jawaban atas agama yang ia peluk Nah ini dia tidak menyebutkan tahun berapa Tapi kalau saya taksir Saya taksir melihat dari kira-kira umur dia yang sekarang ini Mungkin kan dari gestur wajah yang ditutupi terus Kemudian gaya dia bicara Ya mungkin umurnya itu sekitar berapa ya? Empat puluhan Empat puluhan Dan kalau umurnya itu empat puluhan di tahun ini Berarti kan Dia lahirnya mungkin sekitar tahun 1981 Tahun 80-an ya mungkin Berarti dia pergi itu sekitar tahun 1996 Pergi merantau pertama itu Kalau saya taksir Kalau lulus SMP kan umur 13 itu kan terlalu kecil ya Mungkin umur 15 Nah suatu hari ia pun lanjut ya Suatu hari ia pun dibawa oleh temannya ke sebuah perkumpulan Yang menurutnya paham akan agamanya Di situ diajarkan mereka bisa masuk surga Asalkan mereka berjihad Membayar sodakoh dan infak Jadi dalam perantauannya dia Menemukan seorang teman begitu Kemudian ia dituntun untuk Ya mengikuti suatu organisasi di sini nanti Nah kemudian mendengar hal ini Ia seperti mendapatkan jawaban atas pertanyaannya selama ini Jadi ini dia termasuk orang yang luar biasa Karena umur SMP itu sudah bekerja Umur lulus SMP ya sudah Merantau bekerja Dan dia juga tidak hanya bekerja Mencari jati dirinya sendiri Nah Kemudian tak berapa lama Ia pun masuk ke sebuah organisasi yang berbasis syariah Namun tidak pernah ia sadari Ternyata organisasi tersebut adalah organisasi ilegal Ternyata dia salah kamar Di organisasi ilegal Namun selama ini ia berada di organisasi tersebut Ia tidak merasa damai sedikitpun Ya jelas ya tau Ia justru bertanya-tanya Apakah semua amal baik yang ia lakukan Sudah cukup membawa ia ke surga Jadi sejak kecil itu pikirannya itu Surga, 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 surga Surga, surga Nah kemudian gaji yang ia terima setiap bulannya Juga diserahkan untuk keperluan organisasi Yang bertujuan Menjadikan negara ini menjadi Negara Islam Anak umur SMA loh ini Anak umur SMA Dia sudah bekerja Ini pekerjaannya juga dia tutupi Dimana Karena kita mendengar ini kan Ya tidak logis sekali Ya tau Umur 13 tahun atau 14 Dia sudah bekerja Apalagi ini merantau Dan merantaunya itu jauh sekali Merantaunya juga sih Ya itu diajak apa di Atau hanya pergi begitu Tidak pamit Kita kan ya sangat aneh sekali Dan yang paling aneh lagi kan Orang tuanya itu kok dibiarkan Padahal merantau ya Mungkin ini ya Ya ada memang mungkin ya Tapi Entahlah ya Kita juga tidak tahu Karena ini Masanya kan sudah lama sekali ya Sudah sekitar Berapa tahun itu 25 tahunan ya Kalau dari sekarang Kemudian kita lanjutkan Suatu hari Keluarga Fatimah Beserta polisi Mencarinya selama Satu minggu Jadi satu minggu Mencari dia Hingga akhirnya Menemukannya Di organisasi tersebut Ini berapa tahun kan Jedah antara dia Menemukan organisasi itu Dan dicari Oleh keluarganya Ini kan jedahnya juga Tidak disebutkan dia Hal ini Kemudian ya Hal ini dilakukan Karena keluarga sudah Mulai merasa bahwa Fatimah sudah Melenceng dari Ajaran yang baik Ini tiba-tiba Keluarganya tahu loh Tiba-tiba keluarganya itu Tahu kalau Dia itu di organisasi Yang tidak baik Padahal kan Tadi dia katanya Di persaksianya sendiri Dia mengatakan Merantau Untuk bekerja Dan mencari Jati diri Tapi di perantauan ini Apakah dia bawa HP Apa bagaimana Kok tiba-tiba Orang tuanya tahu Atau dia menyurati Orang tuanya kan Nah ini Sangat aneh sekali loh Ceritanya Dari cerita sini Juga sudah Sangat aneh sekali Dan ini dia sendiri Yang menyampaikan ya Tapi saya bahasakan Ini saya bahasakan Saya menceritakan Jadi Saya katakan Dia-dia-dia Begitu Sudah dicari Sama satu minggu Kemudian pihak organisasi Mengancam Fatimah Untuk tetap Menjalankan Rencana mereka Dan kembali Ke organisasi tersebut Jika tidak Ia akan dibunuh Nah ini tepat Ketika dia Bercerita begini Jadi Waktu dia Mau kembali Ke kampung halamannya Dia itu sempat Ditanya oleh Anggota Organisasinya Nanti kamu kembali Ke sini Apa tidak Ya dia Ya merasa bingung Kembali Atau tidak Kalau tidak kembali Dia khawatir Dibunuh Akhirnya dia memutuskan Bilang untuk kembali Ini Dari sini itu Saya sudah Merasa Ini ada yang Aneh Cerita ini Ini terdramatisir Dan memang Tersusun Ceritanya Kita tidak menghiraukan Kemudian kita lanjutkan lagi Fatimah kemudian Dibawa pulang Oleh keluarga Dan Dicoba untuk Disadarkan Kembali Jadi Tiba-tiba ini Secara Makbeduntuk Begitu ya Keluarganya Tiba-tiba Mengerti Kalau dia Sedang di Organisasi Terlarang Dan yang Aneh lagi Itu keluarganya Kan Kok malah Tidak Melapor ke Pihak yang Berwenang Begitu Dibiarkan juga Nah ini Mungkin dia Memotong Cerita ini Dan ada Cerita yang lain Dan Dia mungkin Saja Juga Itu Apa Tidak tahu Organisasinya Itu Atau lupa Atau bagaimana Dan yang jelas Ini Jeda Tahunya Juga Tidak Disebutkan Dia sendiri Yang bilang Tapi Tidak Menyebutkan Jeda Tahunya Kemudian Perlahan Fatimah pun Mulai sadar Akan Kesalahannya Namun Ia tetap Merasa Takut Atas Ansaman Yang Ia Terima Ia pun Memutuskan Untuk Pergi Dari rumah Dan Mencoba Meminta Pertolongan Kepada Sebuah Yayasan Ia pun Kemudian Keluar Ke Pulau Seberang Jawa Seberang Jawa Untuk Menjamin Keamanannya Dari Organisasi Tersebut Ini Juga Tidak Disebutkan Mungkin Dia khawatir Juga Kalau Terkena Delik Dan Ini Sangat Tidak Masuk Akal Sekali Memang Kayak Cerita Film Dan Itu Sangat Saya Menerima Cerita Ini Juga Tak Tak Pikir Anak Sekecil Itu Tapi Sudah Dia Ini Tomboy Atau Bagaimana Ya Kita Tidak Tau Ya Wallah Tapi Memang Kita Harus Bongkar Ini Bu Fatima Kemudian Ya Pada Suatu Hari Setelah Lama Berada Jauh Dari Keluarga Jadi Dia Merantau Kemudian Setelah Jauh Dari Keluarga Ini Dia Waktu Menyebutkan Ini Juga Tidak Mengatakan Pada Tahun Berapa Tapi Kalau Saya Taksir Itu Kayaknya Sekitar Tahun 2001 Atau 2002 Antara 2001 2002 Soalnya Kan Saya Tadi Mentaksir Dia Kelahirannya Sekitar 1981 Kan Kalau 1981 Sampai Sekarang Berarti Umurnya Sekitar 40 Tahun Jadi Sekarang Mungkin Dia Sekitar Umur 40 Tahun Kurang Lebihnya Kalau Keliru Mungkin Bisa Kita Cek Identitasnya Kemudian Dia Merantau Itu Umur SMP Berarti Sekitar Umur 13 Kita Buat Paling Tua 15 Masa 13 Sudah Merantau Kita Tuakan Sedikit 15 Jadi 15 Merantau Dia Menemukan Organisasi Yang Terlarang Berarti Kan Dia Disana Mungkin Beberapa Tahun Masa Anak Kecil Merantai Sampai 2 Tahun Ibunya Ibunya Keluarganya Ayahnya Kok Tidak Cari Dicari Kemudian Saya Berarti Pas Dia Menemukan Organisasi Itu Di Umur 15 Itu Dan Ditemukan Oleh Keluarganya Pas Dengan Polisi Tadi Itu Sekitar Tahun Sekitar Tahun Sekitar Umur 17 18 Berarti 3 Tahun Dia Berada Di Jakarta Kemudian Kembali Lagi Ke Rumahnya Dan Dia Merasa Sangat Ketakutan Dan Membekali Dirinya Setelah Membekali Kemudian Dia Mencari Aman Masa Langsung Berangkat Kan Ya Tidak Mungkin Pastinya Dia Belajarnya Kan Lama Kita Anggap 20 Eh 2 Tahun Kita Anggap 2 Tahun Saja Latihan Di Rumahnya Dia Menyadarkan Diri Latihan Bila diri Dan Lain-lain Itu 2 Tahun Berarti Umur 20 Tahun Dia Merantau Lagi Nah Itu Berarti Sekitar Tahun 2001 2001 Berarti Umurnya Kan 20 Tahun Kalau 81 2001 Berarti 20 Tahun Itu Analisa Saya Kemudian Fatimah Pun Memutuskan Untuk Kembali Ke Keluarganya Ia Pun Pulang Ke Kampung Halaman Dan Mencoba Kehidupan Baru Karena Berkeinginan Untuk Pergi Ke Jakarta Kembali Untuk Bekerja Ia Pun Membekali Dirinya Dengan Ilmu Ilmu Supranatural Ia Kemudian Berangkat Ke Jakarta Dan Bekerja Di Sana Nah Ini Berarti Kan Dia Kita Anggap Kejadian Itu Di Tahun 2001 Umurnya Sekitar 20 Tahun Ya Kalau Enggak 20 Ya Naik Sedikit Ya Kalau Umur 18 Kan Enggak Mungkin Terlalu Cepet Dia Ceritanya Tadi Kemudian Pada Suatu Hari Ia Mendapat Mimpi Jadi Dia Ke Jakarta Lagi Dan Cerita Yang Ini Saya Potong Ceritanya Waktu Dia Di Jakarta Yang Kedua Kalinya Itu Kan Dia Juga Bertemu Dengan Teman Sahabatnya Seorang Muslim Dan Dan Disana Dia Juga Mengalami Percintaan Ada Seorang Laki-laki Yang Ya Sempat Menembak Dia Dan Putus Gara-gara Beda Agama Dan Ternyata Sekarang Katanya Sendiri Sudah Menjadi Suaminya Ya Kita Itu Itu Juga Dia Tidak Cerita Kenapa Kok Tiba-tiba Menjadi Suaminya Apakah Dia Tadinya Islam Terus Ikut Kepada Suaminya Atau Bagaimana Kan Kita Juga Tidak Tau Ceritanya Itu Sangat Aneh Aneh Kemudian Dia Dia Mendapat Mimpi Tadi Dalam Mimpinya Dia Melihat Sosok Yang Memakai Jubah Putih Yang Tengah Duduk Menggembalakan Domba-domba Sosok Itu Berkata Kepadanya Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Aku Itu Mimpi Yang Pertama Nah Pada Awalnya Bu Fatima Ini Tidak Menghiraukan Mimpi Tersebut Dan Menganggapnya Hanya Sebagai Angin Lalu Namun Keesokan Harinya Ia Menerima Mimpi Yang Sama Ya Beberapa Hari Kalau Dia Ceritanya Itu Beberapa Hari Dia Menerima Mimpi Yang Sama Lagi Hanya Saja Ia Melihat Salib Dan Tujuh Anak Tangga Pada Mimpinya Hal Yang Sama Ia Pun Berpikir Salib Itu Ialah Tuhan Orang Kristen Hal Ini Kemudian Membuat Ia Mengajak Temannya Untuk Mencari Gereja Serta Pendeta Untuk Menafsirkan Mimpinya Ini Mungkin Tadi Kan Pas Dia Cerita Ini Sudah Kenal Dengan Seorang Pria Kristen Mungkin Dia Konsultasi Dengan Pacarnya Itu Katanya Putus Tapi Ternyata Sekarang Sudah Jadi Suaminya Dan Yang Aneh Ini Kenapa Dia Langsung Mencari Pendeta Kok Dia Langsung Tahu Ada Pendeta Di Sebelahnya Temannya Seorang Muslim Dan Di Persaksianya Dia Nasibnya Temannya Yang Muslim Tidak Dilanjutkan Apakah Sekarang Nasibnya Masih Islam Atau Kristen Aneh Jadi Dia Seolah Mendramatisir Cerita Cerita Ini Kemudian Iapun Masuk Kedalam Sebuah Gereja Dan Menemui Pendeta Jadi Mimpi Yang kedua Ini Yang Dicari Terus Langsung Kependeta Kenapa Kok Bukan Kekustad Atau Kiai Ya Mungkin Dia Tinggalnya Di Sebelah Gereja Mungkin Ya Saat Itu Pendeta Menyerahkan Alkitab Dan Menyuruhnya Membuka Kitab Yohanes 14 6 Nah Yohanes 14 6 14 Ini 14 Surat ke 14 Ayat ke 6 Mungkin ya Itu ada Bunyi begini Di Yohanes Itu Kata Yesus Kepadanya Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Dan Pada Intinya Di Dalam Mimpinya Dan Di Dalam Alkitab Itu Nah Itu Ternyata Sama Dan Hal Ini Kemudian Membuatnya Merasa Terhiran Sepulang Dari Gereja Ia pun Mencoba Terus Menyangkal Mimpinya Namun Seiring Berjalannya Waktu Suara Itu Tetap Terlintas Di Pikirannya Ia mencoba Tetap Menjalankan Ibadahnya Dan Melawan Suara Tersebut Mencoba Untuk Melawan Jadi Terngiang Terus Begitu Dia Melawan Itu Dengan Ayat Al-Quran Yang Sebisa Dia Jadi Mencoba Untuk Melawan Yang Ada Di Dalam Mimpinya Itu Dengan Ayat Al-Quran Kalau Menurut Kata Rangan Dia Sendiri Ada Anas Dakul Wallah Dan Lain Lain Namun Semakin Lama Ia Merasa Hampa Dan Semakin Malah Tertekan Wah Ini Kayak Orang Stres Dia Umur 20 Tahun Sedang Mencari Jati Diri Ini Kalau Kita Perkirakan Umurnya 20 Tahun Sedang Umur Mencari Jati Diri Nah Kemudian Ia Pun Memutuskan Untuk Pergi Ke Gereja Lagi Dan Belajar Alkitab Lebih Dalam Loh Kan Anah Dia Sedang Dalam Kebingungan Dan Mungkin Inilah Yang Apa Ya Orang Kalau Tidak Belum Belum Mendapatkan Petunjuk Dari Allah Itu Pikirannya Kan Dekat Dengan Gereja Ya Ke Gereja Mungkin Begitu Kenapa Tidak Ke Kiai Atau Ke Siapa Begitu Ustadz Ustadz Di Sana Atau Ke Masjid Merenung Di Masjid Selamat Ini Malah Langsung Ke Gereja Nah Itu Wallah Kejadiannya Yang Pasti Kita Tidak Tau Saat Membaca Alkitab Ia Merasa Takjub Dan Merasa Menemukan Jawaban Atas Setiap Pertanyaan Yang Ia Pertanyakan Di Dalam Agamanya Setelah Sekian Lama Belajar Alkitab Secara Rutin Di Gereja Ia Pun Memutuskan Untuk Menerima Yesus Di Dalam Hidupnya Jadi Dia Atas Dasar Belajar Itu ya Belajar Nah Ini Pertanyaannya Kan Berarti Ketika Dia Sudah Menerima Yesus Ini Apakah Kemudian Dia Balikan Lagi Dengan Mantannya Yang Katanya Sudah Diputuskan Karena Beda Agama Pertanya Saigi Menjadi Suaminya Ini Kan Sangat Aneh Sekali Kemudian Suatu Hari Saat Pulang Dari Gereja Pendeta Memintanya Untuk Berdoa Secara Khusus Untuk Menerima Yesus Di Tempat Tinggal Fatimah Ia Pun Duduk Dan Berdoa Dan Dia Duduk Dan Berdoa Doanya Tidak Mau Saya Sebutkan Yang Pada Intinya Adalah Dia Mengakui Yesus Kristus Dan Ini Yang Saya Cuplek Saya Tampilkan Di Awal Video Tadi Kemudian Pada Saat Ia Berdoa Ia Mulai Merasa Seakan Melayang Seperti Seakan Melayang Dan Merasa Seakan Suatu Terlepas Dari Dirinya Ia Merasa Bahwa Tuhan Telah Menanggalkan Manusia Lama Dali Dalam Dirinya Wow Ini Terus Dia Merasa Betul Betul Apa Ya Kristen Tapi Kok Tidak Ada Pembaptisan Biasanya Kalau Di Kristen Itu Kan Ada Pembaptisan Tapi Disini Kok Tidak Ada Mungkin Dia Potong Ceritanya Begitu Setelah Ia Menerima Yesus Ia Pun Mulai Merasakan Kedamaian Dan Ketentraman Di Dalam Hatinya Berarti Agamanya Ini Dulu Yang Dia Peluk Kalau Pontoh Cerita Ini Memang Betul Betul Ada Saat Dia Islam Itu Ya Memang Dia Merasakan Agama Ini Sebuah Beban Kali Ya Sebuah Beban Karena Ajaran Dari Latar Belakangnya Yang Mengkurang Betul Sebetulnya Kan Ya Tidak Sesempit Itu Ya Dalam Kehidupan Islam Itu Sangat Luas Sekali Dan Ini Memang Perlu Untuk Kita Bicarakan Karena Kalau Ada Banyak Orang Yang Menyalah Nyalahkan Ya Bukan Menyalahkan Mungkin Atau Janggal Dengan Agama Islam Kan Belajarnya Itu Kekiai Atau Ke Yang Bisa Begitu Bukan Malah Ke Pendeta Barang Dia Belajar Agama Di Jakarta Tadi Eh Menemukannya Malah Teroris Ini Nasibnya Buruk Sekali Dia Mau Kerja Malah Ketemu Teroris Ke Jakarta Kemudian Kita Lanjutkan Ini Terakhir Ya Sadar Bahwa Bukan Ia Yang Memilih Yesus Tapi Yesus Lah Yang Telah Memilih Oh Berarti Seolah Olah Begini Ya Yesus Yang Menurut Dia Adalah Tuhan Itu Sedang Dia Sedang Memilih Dia Sebagai Hambanya Begitu Ia Merasa Benar-benar Damai Setelah Memeluk Agama Kristen Ia Merasa Menemukan Kedamaian Jawaban Dan Jati Dirinya Di Dalam Tuhan Yesus Damai Karena Tadi Dia Sudah Tidak Merasakan Lagi Akan Masuk Neraga Nah Ini Mungkin Menset Menset Seperti Ini Bisa Menjadi Acuan Kepada 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 Semua Dalam Berdakwah Bahwa Islam Itu Sangat Luwes Sekali Sangat Luwes Sekali Bahkan Kunci Surga Itu Memang La Ilaha Il Lollah Orang Dosanya Sebanyak Apapun Asal Itu Tidak Syirik Itu Kan Masih Bisa Diampuni Tapi Kalau Sudah Kayak Semacam Ini Kalau Dia Tidak Kembali Ke Islam Lagi Kan Ya Mati Dalam Keadaan Na Untuk Bilah Mindalik Ya Semoga Saja Di Suatu Hari Nanti Dia Bisa Kembali Lagi Ke Islam Dan Menemukan Guru Yang Baik Kalau Konsultasi Itu Tidak Langsung Kependeta Seperti Tadi Yang Ada Di Ceritanya Kemudian Ini Ada Beberapa Catatan Yang Saya Apa Catat Disini Dari Latar Belakang Dan Kisahnya Yang Saya Rasa Aneh Dari Latar Belakang Dan Kisahnya Yang Saya Rasa Aneh Itu Mengenai Dia Merantau Jadi Umur 15 Tahun Sudah Merantau Ini Yang Saya Sangat Janggalkan Sekali Makanya Saya Mau Percaya Gimana Ceritanya Kok Begitu Umur 15 Tahun Sudah Sampai Jakarta Anak Perempuan Lagi Anak Perempuan Dan Waktu Pertama Kali Dia Belum Berangkat Ke Jakarta Belum Pernah Berangkat Ke Jakarta Belum Pernah Latihan Beladiri Belum Ada Ceritanya Disana Dia Beladirikan Baru Setelah Dijemput Oleh Orang Tuanya Tadi Makanya Ini Sangat Apa Ya Kalau Dibilang Rasional Saya Jelas Akal Saya Tidak Menerima Cerita Seperti Ini Ya Saya Pikir Itu Berarti Dia Kalau Kita Hitung Berarti Dalam Kisah Tadi Kalau Kita Kalkulasi Umurnya Dan Tahunnya Itu Kan Dia Menerima Yesus Itu Kalau Berangkatnya Tadi Mulai Dari Umur 20 Tahun Berangkat Yang Kedua Berarti Umur 20 Tahun Dia Berangkat Dan Mungkin Disana Sudah Satu Tahun Atau Dua Tahun Beliau Itu Baru Mendapatkan Mimpi Ketemu Yesus Berarti Umur 22 Tahun Kemudian Dia Masuk Ke Islam Dan Kalau Umurnya Sekarang Ini 40 Tahun Sekitar Berarti 18 Tahun 18 Tahun Menjadi Kristen Dan Dia Menampilkan Diri Dengan Sosok Yang Sangat Apa Kritis Kritis Sekali Dengan Agama Islam Itu Kan Setelah Dia Islam Dan Satu Tahun Ini Satu Tahun Ini Dia Baru Muncul Baru Satu Tahun Ini Dia Muncul Di Media Di Permukaan Media Berarti Kan Dia Belajar Mungkin Belajar 16 Tahun Atau 17 Tahun Kekristenan Memperdalam Lebih Dalam Lebih Dalam Dan Berani Menampilkan Diri Menemukan Kejanggal Kejanggalan Di Islam Nah Ini Yang Kita Sayangkan Dan Ada Kejanggalan Lagi Yang Perlu Kita Sampaikan Di Dalam Ceritanya Dia Sendiri Itu Waktu Dia Kecil Kenapa Dia Tidak Memahami Al-Quran Yang Terus Punya Mindset Bahwa Kehidupan Itu Sangat Monoton Sekali Sekolah Kemudian Setelah Sekolah Nanti Menikah Mati Dan Masuk Neraka Itu kan Karena Kalau Menurut Dia Sendiri Katanya Belum Ada Al-Quran Terjemah Nah Makanya Ini Yang Kita Janggal Tahun 96 Kalau Kita Kalkulasi Dari Umur Beliau Yang Waktu Itu Lahirnya 81 Masa Umur 10 Tahun Dia Sudah Merasa Kejanggalan Dengan Surga Neraka Kan Ya Mungkin 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 Bisa Tapi Kalau Al-Quran Terjemah Itu kan Dari Dulu Sudah Ada Ini Daerahnya Mana Mungkin Bisa Kita Cari Lebih Dalam Lagi Di Daerah Mana Itu Katanya Tidak ada Waktu itu Di Daerah Dia Al-Quran Yang Modelnya Terjemah Kemudian Dia Pelajari Jadi kan Dia Tidak Pernah Sama Sekali Sebenarnya Belajar Islam Secara Mendalam Dan Ajaran Ajarannya Ya Itu Yang Apalagi Dia Kerjanya Itu Umur 15 Tahun Ini Berarti Latar Belakangnya Kan Mohon Maaf Sekali Mohon Maaf Kalau Umur Segitu Sudah Kerja Umur Segitu Sudah Kerja Tahun 96 Tahun 96 Oke lah Belum ada Kewajiban Sekolah 9 tahun 96 Mungkin Pada Waktu itu Masih Banyak Sekali Orang Orang Yang Tidak Menempuh Pendidikan Pendidikan SMA Tapi Tidak 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 Modern Sudah Agak Modern Kalau Mungkin Tahun 70 Ya Oke Dulu Itu Jarang Orang Masih Tapi Kalau 96 Itu Kayaknya Apa Orang Banyak Di Umur 80 Terus Dia Sekolahnya Tinggi Tinggi Ya Toh Nah Ini Dia Umur 15 Tahun 14 15 Ini Dia Tidak Sekolah Dia Tidak Sekolah Tapi Bekerja Ini Kan Mohon Maaf Saya Katakan Bisa Jadi Ini Dari Latar Belakang Keluarga Yang Mohon Maaf Memang Kurang Mampu Karena Umur Segini Sudah Bekerja Dan Orang Tuanya Memperbolehkan Apalagi Orang Tuanya Itu Ber Latar Belakang Islam Umur 15 Tahun Sudah Bekerja Kalau Kita Nalar Kan Begitu Berarti Dia Memang Dari Kecil Ya Dari Kecil Sudah Merasa Kesengsaraan Dan Tidak Merasa Damai Setelah Dia Menerima Yesus Dan Mungkin Dia Mempunyai Bundi-bundi Pemasukan Dari Agamanya Itu Dan Asik Toh Kan Bisa Saja Begitu Nah Ini Yang Mungkin Kita Tidak Tau Nah Kemudian Yang Kedua Catatan Saya Ini Dia Ya Namanya Cerita Dia Ya Kalau Memang Itu Betul Ceritanya Mulai Awal Hingga Akhir Dia Mendapati Teroris Ya Ini Nasib Dia Sudah Salah Memilih Guru Atau Mendapatkan Guru Coba Dia Ini Kan Umurnya 14-15 Sudah Kerja Ini Kan Tadi Indikasinya Dia Terlahir Dari Keluarga Yang Mohon Maaf Dalam Tanda Kutip Kurang Mampu Dalam Seki Ekonomi Kurang Mampu Sudah Begitu Dia Bekerja Ketemu Dengan Seorang Teroris Teroris Ini Bilang Kalau Jalan Menuju Surga Itu Dengan Berjihad Sodakoh Dan Infak Di setiap Bulan Lah Ini Kalau Orang Yang Tidak Punya Yang Belenger Memang Aduh Dia Memang Apa Namanya Tertekan Sekali Memang Sangat Tertekan Sudah Uang Tidak Punya Disuruh Jihad Pula Suruh Sodakoh Waduh Ah Ya Memang Ini Dunia Terus Pecah Ini Gimana 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 Ya Orang Siapapun Dipaksa Begini Dipaksa Begini Kocar Kacil Dia Nah Ini Yang Kemudian Ada Kejanggalan Lagi Ketika Dia Cerita Di Gereja Dengan Temannya Itu Tadi Yang Akhirnya Dia Dua Kali Datang Yang Kedua Kalinya Dia Memulai Memperdalam Kitab Alkitab Itu Injil Dan Cerita Temannya Ini Tiba-tiba Menghilang Temannya Menghilang Apakah Mengada Temannya Atau Dia Sendiri Temannya Sampai Sekarang Belum Ada Yang Menyaksikan Siapa Temannya Ini Dimana Dan Sekarang Agamanya Apa Juga Kita Tidak Tahu Kemudian Umurnya Juga Dia Tidak Terbuka Dalam Hal Ini Umurnya Berapa Dia Tidak Apa Tidak Membuka Diri Dan Bisa Jadi Kemungkinan Kalau Dilihat Dari Ceritanya Itu Kan Umur Sekitar 20 25 Berarti Sekitar Tahun 2005 Sampai 2010 Dia Menerima Yesus Itu Atau Bahkan Lebih Kalau Dari Kalkulasi Yang Tadi 81 Berarti Kira-kira Tahun Berapa Tahun 2002 Pokoknya Antara 2005 Atau 2002 Sampai 2010 Antara Umur Umur Itulah Umurnya Sekitar Antara 25 Tahun Sampai 30 Atau 20 Ke 25 Puluhan Ini Umurnya Sudah Kalau Jauhannya Itu Lawenan Tapi Kemunculannya Kan Baru Dua Tahunan Ini Kemunculannya Itu Baru Dua Tahun Tahun 2020 2001 Ini Terus Hampir 2022 Dia Mengaku Murtad Berarti Kan Dia Sudah Belajar Terus Memberanikan Diri Sekitar Berapa Tahun 18 Tahun 15 Tahun Baru 10 Tahun Ini Cerita Yang Mungkin Sekedar Dongeng Saja Ini Dongeng Dan Kita Doakan Semoga Bu Fatimah Satia Ini Kalaupun Tah Dia Itu Memang Tadinya Adalah Islam Kita Doakan Semoga Kembali Ke Islam Lagi Kalaupun Tah Ternyata Ceritanya Itu Bohong Dia Seorang Misionaris Yang Sengaja Untuk Membuat Orang-orang Islam Menjadi Ragu Kita Doakan Semoga Ke Islam Juga Dengan Dia Mencari Cari Kebenaran Atau Kesalahan Menurut Dia Di Dalam Al-Quran Karena Semakin Orang Memperdalam Al-Quran Dan Semakin Dia Paham Maka Semakin Dia Akan Yakin Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Tuhan Semesta Alam Yang Telah Menciptakan Alam Raya Ini Itu Sebuah Kepastian Dan Itu Catatan-catatan Saya Yang Sedikit Mungkin Bisa Menginspirasi Buat Kalian Semua Jadi Pada Kesimpulannya Begini Kalau Kita Mau Mempercayai Ibu Fatimah Sa'diyah Ini Sebagai Orang Yang Murtad Dengan Ceritanya Tadi Ada Yang Janggal Sekali Dan Akhirnya Saya Memiliki Beberapa Kemungkinan Status Dari Falimah Fatimah Satiyah Ini Kemungkinan Dia Itu Dari Kecil Memang Dari Kecil Itu Adalah Seorang Kresten Kemungkinan Jadi Dia Dari Kecil Memang Orang Kresten Dan Mungkin Hari Ini Baru Dua Tahunan Ini Dia Merasakan Agak Kebingungan Dengan Agamanya Sendiri Dan Kemudian Dia Membungkus Dirinya Seolah-olah Dia Adalah Murtad Dan Dia Mencari-cari Atau Memperdalam Al-Quran Untuk Mengepohin Atau Untuk Mencari Tahu Bagaimana Sebenarnya Ajaran Al-Quran Itu Tapi Itu Kemungkinan Karena Kita Tahu Sendiri Tiba-tiba Di akhir-akhir Ini Dia Sudah Sangat Gencar Sekali Membahas Mengenai Al-Quran Apalagi Yang Selalu Dia Gemburkan Itu Mengenai Sahwat Lelaki Di Islam Kita Dawayoh Dan Lain-lain Apa Namanya Poligami Dan Lain-lain Itu Kan Begitu Jadi Mungkin Dia Sedang Ingin Mencari Tahu Kebenaran Dan Ketika Ini Adalah Memang Betul-betul Dirinya Sedang Mencari Kebenaran Sedangkan Dia Adalah Orang Kristen Sejati Mulai Dari Kecil Nah Ini Kita Doakan Semoga Beliau Mendapatkan Kebenaran Dalam Menggali Terus Al-Quran Kita Biarkan Saja Dan Kalau Kalau Mempelajari Al-Quran Itu Saya Sarankan Bu Fatimah Ini Juga Belajar Nahu Sorof Tidak Hanya Sekedar Mempelajari Terjemah Soalnya Bahasa Arab Itu Kan Perlu Nahu Sorof Kalau Belajar Terjemah Pasti Nanti Ada Salah Paham Namanya Kita Menerjemah Begitu Kemudian Ini Kemungkinan Yang Kedua Jadi Ini Kemungkinan Yang Kedua Dan Ini Kecil Kemungkinannya Kemungkinan Dia Adalah Seorang Kristen Sejati Yang Menjadi Seorang Misionaris Untuk Apa Namanya Melemahkan Agama Islam Itu Kemungkinan Tapi Itu Kemungkinan Jadi Kemungkinan Dia Adalah Kristen Yang Memang Betul-betul Punya Misi Untuk Melemahkan Agama Islam Kita Di Indonesia Ini Kemungkinan Tapi Kalau Memang Begitu Kita Tetap Mengikut Pada Kiai Membentengi Diri Dan Dengan Dia Membaca Terus Sekali Lagi Dia Membaca Terus Al-Quran Semoga Dia Cepat Sadar Begitu Dan Menemukan Kebaikan Seperti Ceritanya Itu Yang Ahli Sains Seorang Perancis Ketika Meneliti Muminya Fir'on Yang Ditemukan Dia Menjadi Islam Gara-gara Tahu Kebenaran Al-Quran Profesor Siapa Itu Saya Kok Lupa Dan Mungkin Di Sesun Yang Lain Nanti Akan Kita Bahas Itu Ya Profesor Dari Perancis Yang Meneliti Dia Meneliti Muminya Fir'on Dan Ketika Menemukan Kebenaran Dalam Sejarah Dan Di Dalam Al-Quran Dia Terus Masuk Islam Di Youtube Sudah Ada Banyak Ya Silahkan Dicari Kemudian Ini Kemungkinan Yang Ketiga Dia Itu Oke Kita Percayai Sajalah Ketika Dia Bilang Murta Ketika Dia Bilang Murta Kita Percayai Saja Tapi Ketika Dia Bilang Dia Murta Karena Sedang Bingung Antara Surga Dan Neraka Apakah Dia Masuk Surga Atau Tidak Dalam Pikiran Saya Melihat Persaksiannya Justru Saya Malah Berpandangan Lain Karena Ada Banyak Sekali Cerita Yang Seolah Disembunyikan Satu Tidak Ada Tahunya Berapa Umur Dia Temannya Yang Satunya Lagi Ketika Di Gereja Itu Juga Tidak Dilanjut Dengan Ceritanya Terus Cinta Dia Kisah Cinta Dia Dengan Yang Sekarang Katanya Menjadi Suaminya Yang Dulu Sempat Putus Karena Beda Agama Ini Kan Juga Kalau Kita Percaya Murta Kan Aneh Juga Kemudian Kita Percaya Saja Begitu Kita Seolah Percaya Saja Oke Dia Murta Tapi Kejanggalannya Tadi Berapa Umurnya Kisahnya Bagaimana Yang Jelas Tahunya Berapa Dan Melihat Latar Belakangnya Kayaknya Kalau Dia Murta Karena Memang Dari Kecil Dari Kecil Dia Mengatakan Memang Sudah Penasaran Dengan Surga Dan Neraka Apakah Dia Masuk Surga Atau Tidak Tapi Pada Kenyataannya Kita Lihat Sendiri Kisahnya Umur 15 Tahun Sudah Merantau Mendapatkan Kekasih Yang Kresten Kaya Raya Siapa Yang Tidak Tergiur Dengan Ini Siapa Ya Mungkin Itu Pikiran Jelek Tapi Ya Kalau Kita Percaya Tapi Kejanggalannya Itu Tadi Umur 15 Tahun Dia Sudah Bekerja Ini kan Berarti Ekonominya Mohon Maaf Memang Ada Masalah Dan Ketika Dia Sudah Pindah Ke Agama Kristen Mungkinkan Dia Juga Menerima Pacarnya Itu Tadi Dan Dia Merasa Sangat Cocok Mungkin Mungkin Ke Eko Ekonominya Ini Terus Berubah Drastis Dengan Di Kristen Luar Biasa Ternyata Lebih Enak Di Kristen Daripada Di Dunia Ini Dan Itu Oke Kita Akui Secara Keduniaan Kan Memang Begitu Duitnya Banyak Dan Kalau Memang Begini Begini Kisahnya Berarti Dia Pindah Agama Karena Dunia Bukan Karena Betul Betul Dia Penasaran Dengan Surga Itu Ya Semoga Saja Dia Menyadari Ini Dan Ketika Dia Sedang Merasa Kebingungan Sekarang Ini Sudah Terlanjur Menikah Sudah Terlanjur Menikah Dengan Seorang Kristen Dan Dia Menjadi Kristen Kan Bisa Jadi Juga Ini Yang Ikut Kepada Agama Si Suaminya Itu Bisa Jadi Na'udubillah Mindalik Ya Semoga Allah Memberikan Jalan Terbaik Kepada Dia Dan Tentu Saja Bisa Kembali Ke Islam Lagi Syukur Dengan Sekalian Ya Sekalian Sama Suaminya Itu Kemudian Terus Kesimpulan Lagi Ada Timbul Baru Bisa Saja Dia Murtad Itu Karena Dia Mengikuti Jejak Suaminya Itu Yang Notabenya Adalah Seorang Kristen Kan Bisa Jadi Dan Itu Na'udubillah Mindalik Sekali Lagi Kemudian Kelima Yang Kelima Dia Itu Memang Ada Ya Kalau Yang Kelima Ini Saya Simpulkan Begini Saja Semuanya Itu Yang Memberikan Yang Mengatur Yang Menunjukkan Yang Menyesatkan Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Dan Mungkin Saja Dia Ini Memang Belum Mendapatkan Hidayah Dari Allah Sehingga Dia Tersesat Seperti Ini Semoga Dia Bisa Kembali Lagi Ke Islam Kita Kan Tetap Seperti Itu Kalau Dia Memang Betul Murtad Tetapi Kalau Tidak Kan Ya Gimana Dia Mengatakannya Murtad Tapi Secara Cerita Ada Banyak Yang Didramatisir Disitu Apalagi Dengan Jedat Jedat Tahun Yang Sangat Aneh Sekali Banyak Yang Disimpan Disitu Ada Satu Mulai Yayasan Tadi Yang Dia Buat Berlindung Tidak Ada Yang Disebutkan Mungkin Dia Khawatir Terkena Delit Dan Seharusnya Kalau Dia Tahu Ada Ada Jaringan Teroris Teroris Seperti Itu Kan Melapor Melapor Untuk Kemudian Ditangkap Dan Bu Fatimah Ini Kalau Ingin Belajar Lagi Tentang Agama Islam Datang Kepada Ahli Ahli Agama Islam Jangan Tersesat Kepada Orang Orang Yang Ingin Mendirikan Agama Islam Di Negara Kita Dan Terakhir Saya Mau Sampaikan Beberapa Hadis Yang Menjadi Jaminan Kita Bahwa Orang Yang Meyakini Bahwa Allah Sebagai Allah Sebagai Tuhan Semesta Nabi Muhammad Sebagai Ketusan Allah Itu adalah Jaminan Surga Hadis Pertama Saya Sampaikan Dari Imam Bukhari Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Nomor 5.310 79 Langsung Saya Baca Artinya Saja Yang Pada Intinya Adalah Begini Tidaklah Seorang Hamba Yang Mengucapkan La Ilaha Ilallah Kemudian Mati Karena Itu Melainkan Ia Akan Masuk Surga Jadi Orang Yang Melafalkan La Ilaha Ilallah Ini Dia Pasti Akan Masuk Surga Kemudian Hatis Yang Kedua Ini Diriwayatkan Oleh Imam Ahmad Man Man Kola La Ilaha Ilallah Mukhlison Dakhul Jannah Ini Sebuah Kepastian Siapapun Yang Melafalkan La Ilaha Ilallah Dengan Hati Yang Murni Yang Tulus Maka Dakhul Dia Pasti Akan Masuk Kedalam Surga Dia Pasti Masuk Kedalam Surga Kemudian Ada Lagi Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Muslim Man Kola La Ilaha Ilallah Wakaffaro Bima Yuk Badu Ming Dunillahi Haruma Maluhu Wadamuhu Barang Siapa Yang Mengucapkan La Ilaha Ilallah Dan Mengingkari Suatu Yang Disembah Selain Allah Maka Haram Hartanya Dan Darahnya Karena Dia Sudah Menjadi Saudara Kita Kemudian Ada Lagi Dari Imam Hakim Ini Adis Hasan Siapapun Yang Akhir Ucapannya Adalah La Ilaha Ilallah Maka Dia Pasti Akan Masuk Surga Jadi Kunci Surga Itu La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Bahkan Tadi Hadis Di Dalam Imam Bukhari Waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Tidak Tidak Seorang Hamba Yang Mengucapkan La Ilaha Ilallah Kemudian Mati Karena Itu Melainkan Ia Akan Masuk Surga Nabi Muhammad Ditanya Walaupun Dia Berzina Dan Mencuri Kemudian Nabi Menjawab Ya Meskipun Dia Zina Dan Mencuri Zina Dalam Islam Itu Dilarang Mencuri Itu Dilarang Tetapi Ketika Dia Sudah Melafalkan La Ilaha Ilallah Ada Celah Dimana Dia Akan Masuk Surga Meskipun Toh Nanti Disiksa Dulu Kemudian Baru Masuk Surga Kan Seperti Itu Dosa Yang Tidak Diampuni Allah Itu Ya Tadi Dosa Musyrik Na'udzubillah Min Dalik Semoga Kita Semua Dengan Adanya Pengakuan Dari Yang Tadinya Mengakui Dia adalah Islam Kemudian Murtad Ini Kita Menjadi Tersadar Bahwa Pentingnya Belajar Terus Menerus Terus Menerus Menerus Terus Terus Sampai Mati Dan Jaminan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beserta Perintah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Sampai Mati Mulai Dari Bayi Hingga Mati Itu Masih Diwajibkan Untuk Mencari Ilmu Agar Dengan Ilmu Itu Kita Tidak Tersesat Di Jalan Setan Nah Untuk Bilah Mindalik Ya Mungkin Itu Yang Bisa Sampaikan Saya Sampaikan Secara Panjang Lebar Manfaat Atau Tidak Yaitu Tergantung Kalian Kalian Semuanya Dan Semoga Kita Semuanya Orang Islam Diteguhkan Lagi Iman Kita Diberikan Keteguhan Oleh Allah Dalam Menjalani Kehidupan Ini Dalam Keadaan Apapun Susah Maupun Senang Semoga Kita Semuanya Tetap Beriman Kepada Allah Dan Tetap Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Semoga Saudara Bangsa Kita Yang Belum Merasakan Nikmatnya Iman Dan Islam Ini Mereka Diberikan Hidayah Oleh Allah Sehingga Semuanya Bisa Masuk Islam Secara Berjamaah Berbondong Bondong Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh